Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sudi dalam Mendadak Chef Ya, kali ini saya akan menyajikan masakan ayam Ya, ayam yang kali ini daripada biasanya kita cuma goreng ataupun ayamnya kita bakar Kali ini saya tertarik untuk membuat hidangan ayamnya yang sehat Nah, ayamnya kali ini akan saya kukus Dan ayam yang kukus paling terkenal biasanya itu ayam kukus sealat Chinese ya Nah, untuk persiapan ayam kukus Chinese ini biasanya sangat mudah Kita tidak perlu terlalu banyak bahan Ini kita membutuhkan bahan Ini ayam, kemudian juga saya menggunakan kecap asin Ya, kita juga membutuhkan satu ros jahe, kemudian juga daun bawang Oke, kemudian untuk ayam yang kita gunakan Itu saya menggunakan dada ayam, kemudian juga paha ayam ya Nanti akan kita gabungkan dengan daun bawang dan jahe Nah, jahe ini saya gunakan satu ruas, kemudian daun bawang saya gunakan dua aja Nah, nanti akan kita iris-iris, kemudian juga kita tambahkan kecap Nah, ini akan kita rendam dulu nanti ayamnya Oke, ini bahan-bahannya sudah kita siapkan Saya butuhin yakujen, kemudian juga kecap asin, dan juga saus tiram Kemudian kita juga akan menyiapkan daun bawang Ini juga saya akan menggunakan jahe Jahenya satu ruas, kemudian juga menggunakan jeruk nipis Jadi bahan-bahan ini, saya menggunakan bahan-bahan yang halal Karena untuk yang bahan sebenarnya, kita membutuhkan lagi tambahan ini, wine ya Atau arak masak, tapi kali ini saya gunakan aja bahan yang halal Nah, ini tanpa mengurangi juga cita rasanya ya Oke, kita juga lihat sendiri prosesnya nanti ya Kita siapkan dulu untuk marinate, bahan marinate untuk ayamnya Kemudian kita siapkan bahan untuk sausnya Oke, kita potong dulu bahan-bahannya Ini kita potong daun bawang Potong semua bahan daun bawang secukupnya Kemudian taburkan ke ayam Kemudian juga jahe, kita iris tipis-tipis Kita potong korek nanti ya Nah, jahe ini juga kita sesuaikan Kebutuhan kita Kemudian kita masukkan ke ayam Oke, berikutnya kita tambahkan 1 sendok makan kecap asin Oke, kita ratakan saja di permukaan ayam Oke, cukup Berikutnya kita tambahkan 1 jeruk nipis saja Oke, sudah cukup Kita biarkan dulu bahan ini kita rendam Ayamnya kurang lebih 30 menit ya Oke, done Oke teman-teman, jadi setelah ayamnya direndam seperti ini Kurang lebih 30 menit ya Nah, ini sekarang akan kita kukus Ini sudah saya siapkan airnya dulu untuk kukus Sudah mendidih Nah, langsung saja kita masukkan untuk dikukus Nah, lama pengukusan sendiri kurang lebih 20-30 menit ya Oke, sambil kita menunggu Saya akan menyiapkan untuk bahan sausnya Oke, ini kita siapkan untuk bahan-bahan sausnya Saya potong dulu ya Selamat menikmati Oke, sekarang saya akan menumis untuk bahan-bahan sausnya ya Pertama, kita panaskan wajan dulu Kita masukkan minyak wijen yang tadi Kita masukkan bawang putihnya Kita masukkan daun bawangnya Dan juga jahe Kita masukkan bawang putihnya Kita tambahkan air Kita masukkan bawang putihnya Kita tambahkan saus tiram Satu sendok juga Masuk hingga merata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita sajikan ke satu wadah Satu mangkok ya Kita sajikan ke satu mangkok Oke ini ayam kukusnya sudah selesai Ini ayam yang dikukus seperti ini Kita sajikan nanti Kita ambil aja ayamnya Kemudian akan kita potong-potong ya Kemudian saus yang tadi kita buat Bisa langsung ditaburkan di atas ayam ini Tadah! Seperti ini ya tampilannya ayam kukus ala Chinese ya Ini tampilannya sebelum saya potong Nanti setelah kita potong kecil-kecil Kita sajikan lagi Nah kalau memang kalian inginkan kuah yang tadi sausnya Bisa langsung kita tuangkan saja langsung ke atas ayam ini Tapi untuk penampilan kali ini Saya sajikannya terpisah antara ayam dan saus ya Ya sekian dari Mendarak Safe Dengan saya Sudi Adios ya teman-teman Terima kasih telah menonton!